Bapak, 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 Bapak. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak ini maunya di sini, Bapak mau di sana. Seperti sama, sama. Seperti sama. Seperti sama, mana si pénit? Sini, besok. Biar kita koordinasi, Pak. nah gua orang sini lalu dekorasi gak apa gue kita ngomongnya disini Pak kalau kredi ini agak ordinasinya tekanak lu warga Kayu Mani besok dia kali sana Iya bener-bener itu bukan konten bos itu ngangkat biar ada impactnya nyampe ke pemerintah apa nih solusinya karena solusinya ditegalan ditutup justru kita angkat ke sosial pemerintah lebih ewer nih apa nih solusinya gitu bahwa sini ya kalau hanya ngomong doang kita nggak nyampe Bapak tapi di sana Iya Pak ini iya Pak ini warga Besar Emosi Gak ada emosifah Oke, jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi, ya. Jangan emosi. Oke, oke ya. Kita bantu dengan baik. Kita bantu dengan baik. Bapak, ketua-tua-tua. Dorong-dorong kita. Bapak, saya pakai wajah. Bapak, kita bantu. Kita bantu, Bapak apa enggak? Saya tanya, bantu di sini enggak kita, Kak? Bantu enggak? Bantu di sini enggak? Bantu kan, Pak? Ternak, ternak. Loh, boi. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. bro 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 kita nih kita juga kita juga kita juga kita juga kita juga kita juga dilindungi kita bisa menghukum hukum kita lapor ke polisi kita lapor ke polisi kita lapor ke polisi iya 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 saya kagak emosi saya mau lihat waras gak cerdas gak cerdas gak kalian saya mau lihat cerdas gak kalian saya mau lihat cerdas gak kalian kita salah pilih RT ini salah pilih RT RT itu sebagai banyak maun masyarakat kita akan ini Pak ada sesuatu kita kita Bapak udah siapa lagi Siapa Ya udah Jangan ada yang Ini dari Lukukati kami Pak, bukan hanya sekedar konten, dari Lukukati, mau diancam, dibunuh, saya siap. Kami siap, bukan ke Solo, bukan ke Solo. Soalnya ada yang ngancam kami tadi, ada yang ngancam tadi. Tapi itu yang ngancam kami tadi. Iya, tapi itu yang ngancam kami tadi. Wadah Pak, Wadah Pak, Wadah Pak, Wadah Pak, Brandy Motor di situ kok, Brandy Motor di situ, bilang tinggal di situ Pak. Wadah Pak, kita tidak tahu nama Pak. Ada video Pak, ada video Pak. Bapak jangan bilang, bukan warga Pak, Brandy Motor di situ, Wadah Pak, ancam kita. Kita buat yang baik, ancam kita. Sebelum Bapak ini. itu warga Bapak, oke Pak? oke, siap siap, siap, siap kita ini bertiga loh, Pak udah, gak usah iya, udah pulang deh enak siap eh, udah bubar, 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 bubar gak ada apa-apa, bubar, 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 bubar bubar, 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 bubar bubar, gak ada apa-apa bubar, bubar, bubar mati, mati, mati bubar, 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 bubar karena warga udah mulai oke, oke oke, Pak iya, iya disini kalau pagi ya kalau pagi banyak yang ngontong arah ada disana iya yuk tadi yang baju biru ya ada kok kameranya ada kameranya ya nanti nanti kelihatan ini risikonya besar loh, Pak kalau dibilang konten-konten lu yailah kalau mau cari duit ngapain kayak gini kita, Bang ini gak cuci ini kok usah bawa polisi gitu iya, soalnya kan ancaman itu berbahaya loh, Bang yang mana yang ngancam yang mana baju biru, baju biru ada penyusup gak tau yang saya tau, warga disini tadi ngedukung nih sepanjang baris ini iya ngopi dihidangin iya kan minum dihidangin siapa yang minum informasi berlapor jadi nampak gede, nanti nampak gede jangan, 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 jangan nampak gede lagi, Bang tadi ada sih, provokatornya di video kan tembangin, 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 bang wih, siapa yang kumpar, kaya iya, iya udah nggak kondisi iya, dimakai besok baru kesini lagi ya, boleh besok ini, Bang, enak, Bang Pak, Mak, 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 Mak besok, besok, lagi, Bang jadi kan ketahuan tuh, besok yang mana, provokatornya abang, warga, jadi, Bang tapi tinggal sini, kan tapi tinggal sini daripada ini sebenarnya tuh, RT mana sih, Bapak itu Bapak itu tadi siapa RT juga RT juga RT mana yang baju biru lagi tunggu jemputan, Pak Pak, Pak, Pak hak kita, Pak hak kita, Pak hak saya, Pak ya, Toto, Toto Bapak, Pak, Toto, nggak boleh musir saya, Pak saya, Toto, saya, Toto, mau dimanapun boleh woy, tuh, hukum menjamin, Pak ah, iya iya, Pak, Toto, Bapak, Toto, perkatanya salah ke saya hukum kita menjamin kita, dimana aja kita, warga negara Indonesia kok kita, bukan, bukan waktu jahat ini, bukan begal bukan apa di sini nggak, kita bantu masyarakat sini untuk tahu peraturan iya, ternyata nggak bisa diatur itu, kita, Pak RT, saya, Pak saya, Pak RT, kita bertiga ini kalau itu datang ngomong baik-baik ke kita, Pak kita akan terima dengan baik juga tapi kalau ngomong panggil-panggil itu, Pak, nggak bagus, Pak nggak bagus, Pak karena itu, Toto, Toto kita juga, Toto kawasan berpikir panjang panjang, Pak coba, Toto, Toto coba, Toto, nada tuh kalau, kalau, Toto Bapak, Toto, Bapak, Toto, ngomong berikan kesempatan juga buat, buat, Toto, saya, ngomong jangan, Toto RT ngomong terus dulu ngomong ngomong terus akhirnya, Toto, jangan-jangan kita, nggak boleh ngomong ngomong dengan, Toto, kita membantu mengalihkan arah ikuti, waktu, aturan dari Republik Indonesia untuk satu arah bantu masa kesini, nggak, Pak menurut Bapak benar-benar benar, nggak, Pak benar, nggak, Pak ini, ini ini, ini ini, Toto bukan di sini semuanya ini, Pak Toto, Toto, kita nih baru turun ke sini kita mau lihat dimana tempatnya jangan, Toto percetan dorong-dorong kita bukan begitu caranya salah yang salah 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 banyak iya sini aja iya, Pak Toto, kita di sini dulu nanti, itu besok-besok baru kita tempat lain lagi begitu semua lagi tempat lain lagi iya, Pak itu, Pak kita maksudnya begitu bukannya datang untuk usir-usir kita begitu, Pak kita juga warga negara Indonesia, Pak kita punya hak, Pak disini 100% itu, Pak kita di sini bertiga nih bukan bukan orang bodoh, Pak bukan bukan kita bantu sini untuk membantu masyarakat ini semua itu begitu caranya, Pak kalau masalah lawan arah semuanya pintu kereta pasti lawan arah iya, Pak nanti besok pagi kita kesini lagi kita di tempat lain lagi iya, Pak gitu, Pak jadi kalau ada panggilan enak jadi gak seperti ini itu, Pak kita begitu, Pak sebenarnya ini harusnya besok-besok bawa polis dari keterangan RT RW bikin konten terseserah jadi kalau ada di tempat lain oleh polisi jadi enak kalau ini, Pak undang-undang nomor 24 pasal 256 setiap warga negara untuk mengatur ketertibanan minta setiap warga negara itu setiap warga negara kalau tidak salah itu itu lebih ke silaturahmi atas dasar undang-undang dan berjasama koordinasi sama dengan budaya polsek udah kemudian di ikut lantas kasar dan KB udah lengkap bapak yang diunjuk pertanganan saya dari mereka-mereka dari undang-undang itu kita bergerak kalau pacaran undang-undang udah berat gak bakal iya kan udah berat gak ada lawan gitu nah atas gerak-gerak dan itu kita bergerak disini kita ini punya bawah pikir yang luas bukan kita orang semarang kita buat ini bukan orang semarang bukan kalau begitu begitu tapi kan sekalian kalian tak harusnya anda bawa polis jadi kalau kalian bergerak juga kita itu juga pagi pagi jadi inilah situasi harapan kita ini ya sebelah video viral dari karantar rome sini jauh 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 ini seberangnya itu satu itu perboden besok pagi aja besok pagi ya 7-7-7 dibantu sama warga ya karena itu kalau ada kayak gini maksudnya dibantu dalam tanda putih kalau ada provokasi biar gitu maksudnya gini abang tinggal di sini pasti perboden abang pernah di mana kalau memang kalau polisi taruh polisi siap hari ngapain kita ribut-ribut polisi taruh sini itu lah ada namanya undang-undang nomor 22-256 ini kan masukkan 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 itu warga umum sini bang siap siap seminggu ada di situ bang rasanya tinggal seminggu kita biasa kayak besok tinggal jebrang bang kita nah ini masukan dari warga nih ya 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 itu lah tujuannya apa-apa jangan dikontekin eh justru ini buat bukti eh ojol aja ada ribut alatnya handphone ganteng iya kalau lu dari sini dengar iya kalau nyari bang risikonya gede lu aja deh nyari bang ini bang kalau bapak dari hati apa bilang ke atasan kalau bukan bang bilang ke atasan bilang ke atasan eh lakiat dikasih kerjaan yang enak kalau dari hati gak bisa dikontek niya ya 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 nah ya masih permodannya sekarang leh 20% udah mulai berkurung dong ya masih ada artinya kesadaran berkurang bang artinya kesadaran mereka berkurang ya dong itu indikator bang indikator utama bukan itu bang itu indikator doang pikiran positif dulu dong pikiran positif dulu dong mana pikiran positif aja dulu ini pakai penerang-penerang gitu loh mana sih gojeknya oh itu tuh oh iya udah gojeknya ada oke lah itu laiku udah kalian lihat tayangannya dan ternyata oknum ya kita sebut oknum ya oknum kalau di skala 100% itu paling 20% lah itu nah apalagi ada yang gue bilang sih anak-anak tanggung yang sosok keras yang pakai topi yang kalian lihat itu topi hijau kemudian ada jenggotan apalagi yang provokasi konten dikit-dikit konten nah itulah jadi mereka menolak kehadiran kita ya kalau kita cerita dari awal sebenarnya yang kita posisi spot kamera itu mereka ngedukung warga yang disitu ya warga disitu sepanjang ujung ke ujung itu di dalamnya juga bang di dalamnya juga karena karena Pak RT nya kan keluar tuh yang luas hitam itu Pak RT asli tuh kalau yang baju biru yang ini nih 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 baju biru apa ya bukan biru gelap tapi biru biru laut lah ya tau yang ada di video itu itu dia ngakui kan RT tuh sempat ngakui RT ternyata dia bukan warga situ kayak warga sebelah seberang sana katanya yang so-soan disini prediksi gua bro itu orang-orang yang parkiran di sebelah sananya di pasar burungnya kalau yang pakai topi hijau itu parkiran tukang parkir di pasar burung dan kita udah lihat dia lagi disitu kemarin sempat gua pantah iya gitu soalnya kan dia tuh mabok sambil bawa alat tuh iya gak usah lah kita sebut tapi ada lah gitu ya ada di dalam kita lihat kok makanya makanya pas gua ditempel seperti itu gue lihat nih tangan dia nih wah ini makanya gua sebut tuh awas ya jangan ada yang main pukul atau apa-apa ini kena 351 gua bilang kayak gitu jadi sebenarnya kita adu ilmu aja untuk untuk ngebantah mereka semua makanya pas terakhir-terakhir kan banyak yang nyalam kita kan apalagi Pak Benny itu udahlah pergilah Bang udah-udah-udah gitu sebenarnya kita kalian lihat sendiri deh gerak-gerik kita itu gak mau mundur sebenarnya karena kan kita benar bro iya kan mengedukasi gitu loh kalau yang dibilang kita wah kayak apa ya menimbulkan keributan kita hanya ngimbangin iya kan kita ngimbangin dan kita gak ada beban ya bro ya maksudnya kita gak bawa institusi kita hanya warga sipil biasa yang mau mengedukasi gitu ya warga biasa tuh itu berhak tau buat buat apa ya gini apapun praktek di lapangannya warga ada yang baik-baik ada yang juga marah itu situasional sih iya kan sama halnya ketika lu ngeliat begal di jalan raya lu pasti kejar dan lu akan fungsinya apa sih ya buat menghentikan kriminal itu gitu sama ini kita juga untuk menghentikan minimal terjadinya kecelakaan gitu kan nah kalau ada yang bilang ah konten lu dapet adsense sekarang gua tanya kalau lu nemuin barang seseorang ketinggalan dimana misalnya dompet atau yang sekarang hotman paris cincin ya kan terus hotman paris memberikan uang itu kan say thank you sama kita ketika kita up di youtube ya kita dapet say thank you gitu loh dari pihak youtube youtube memberikan oke lu udah upload video nih thank you dari gue gitu istilah kasarnya gitu jadi menurut gua salah satu indikator aja itu indikator pendorong doang bro indikator utamanya kan indikator utamanya kan yaitu edukasi itu nah sekarang kalau orang yang balikin cincinnya ke hotman paris berarti karena uang dong bukan karena emang balikin ngerti gak sih maksudnya poinnya disitu jadi itu hanya hanya apa ya say thank you gitu loh jadi bukan berarti ujuk-ujuk ini kita uang gitu iya kalau lu merasa ini penghasilannya gede gitu kalau lu merasa lu jadi youtuber lu jadi youtuber halang-halang nih yang lawan arah kenapa enggak coba coba ini kan kita ngajak juga lu-luorang cobalah bikin kalau bilang kalau ada yang bilang eh gue kerja gak ada waktu yaudah yaudah gitu jangan nyalain kita yang punya banyak waktu karena kebanyakan duit ya enggak juga sih gue gak banyak-banyak gue gak banyak-banyak waktu juga bro gue kan ngajak kalau sebenarnya gue sendiri gak banyak waktu juga bro tapi gue gue buat jadwal sore itu sampai malam khusus untuk edukasi laulintas kita gitu kalau pagi ke siang itu gue ngajar ngajar itu door to door keliling Jakarta ngajar ya ngajar fitness lah ngajar fitness mau hati boxing gitu nah teman-teman yang lain juga tau lah kegiatan gue kalau dia kan ada bisnis juga bantu-bantu bisnis keluarga dia gitu tapi lebih banyak waktu di rumah gitu ya kluster gue kan emang satu satu perumahan sama gue iya jadi dia punya kluster juga yang dia sendiri ngehandle gitu loh dia 50 unit bro apa ya dibilang bro ya cari duit ya ampun bro ini resikonya gede ngapain sih ini harus kita cari-cari duit ya itu kita bergerak dari hati kita itu doang sih tapi kita videoin kita kamerain kita kontenin buat apa biar ada bukti ketika lu mengajar kita biar ada bukti maksudnya ada dokumentasi lah gitu ya nah gitu jadi ada dokumentasi yang kita taruh kamera ketika lu mau nyerang kita atau apa itulah gunanya lagian juga jaman media sosial sekarang bos kita masukin ke instagram juga gak dapet gak dapet exchange di instagram iya jadi bukan semata-mata karena duit bukan kalau lu merasa ini bisa menghasilkan yang sangat besar coba buat dah gitu buat aja dan kita bersyukur dong banyak konten creator yang buat seperti ini gitu loh tapi pertanyaannya adalah berani tidak berani gak iya ini resikonya besar banget lu sendiri lihat kita diramein warga ya kan terus di ancam di intimidasi tapi kita gak mundur gitu gak mundur jadi kembali lagi ke tujuan kita ya bro ya mengedukasi terus 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 konsisten jadi jawabannya adalah konsisten gak hilang gak hilang gak hilang tapi konsisten sama kayak ngegym nih banyak banget teori makan B makan C latihan ini ini suplemennya tapi kalau gak konsisten sama aja gak berkembang badan kamu gitu jadi kita konsisten nih dari ujung sana Jakarta Jakarta Selatan Depok Bekasi iya bro jawabannya kan kita konsisten makanya hargai gitu tapi kalau yang haters gue gue rasa nih mereka ini udah bunci banget sih lihat kita lihat muka kita apapun yang kita lakukan berak makan minum yang hal baik aja tetap aja salah namanya namanya juga netizen netizen sejati tapi itulah pro kontra ya seru sih biar ada bahan obrolan kita kritikan masukan gitu sekarang intinya gini aja bro bro nih kalau emang gak seneng sama konten kita mulai sekarang stop lawan arah iya biar kita gak ada biar kita gak ada kita gak bakal bikin konten ini lagi janji kan lo? janji itu juga janji gue lu stop lawan arah gue stop bikin konten lawan arah makanya kalau dibilang alah konten lu alah lu lawan arah iya lu stop aja bener gitu simple kan? simple banget gitu alah konten lu iya iya kenapa ada kontennya? karena ada lawan arah iya emang kenapa kalau konten? masalah buat lu iya terus kalau konten mau lu apa? iya masalah iya kalau kita balikin gitu gimana ya kan? jawabannya apa? coba 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 di komen nih jadi bingung pasti kan? bingung tapi kalau lu jawab coba ya bro apa? gue nih gak suka banget sama lu gue sampe komenin dah semua contohnya oh lu konten alah ya terus kalau kontennya apa? masalah buat lu alah tapi gak usah gitu-gitu juga kali yaudah suka-suka gue gue maunya begini bener kan? karena itu hak men lu gak bisa mengintibedasi hak gue sama kayak lu lu kok pakai kaos ini? kalau gue gak suka kalau itu lu suka mau gimana? iya bener bener jadi sama kayak kita bilang tadi kalau 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 apa yang bilang tadi? iya hak menurut gue enggak 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 apa yang bilang tadi? ah lo konten lu terus kalau konten kenapa? iya jawab dong iya lu gue gak bisa jawab tadi ya kenapa ya? kenapa ya? karena itu udah hak gue hak hak lu hak setiap orang itu beda-beda tapi gak usah di konten-kontenin dong lu suka-suka gue karena itu kesukaan gue kalau lu gak bisa kalau dijawab gini bro iya biar kelihatan manusia-manusia tolol yang ada di Indonesia yang kelawan arah ke up di media sosial iya gak ada masalah gak ada masalah gak masalah itu jawaban itu bisa jawaban juga salah satu jawaban juga intinya sih apapun yang gue lakukan itu hak gue ambil positifnya aja gitu kita bukan begal bukan penari-nari yang cek 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 gitu yang cek cek gitu karena banyak gini bukan mandi lumpur gitu bukan mandi lumpur ya lu lihat deh bang sempet lihat gak sih kayak ada video yang mungkin viral di tiktok atau instagram atau short gitu ya lu pernah lihat gak sih ada begal terus dihalang sama warga pake kayu yang baru di gandaria iya itu pake kayu digetok dari CCTV menurut lu itu arogan konten menurut lu itu arogan itu mengimbangi menurut lu itu arogan ya gak arogan itu namanya menurut gue kekerasan tapi kenapa itu dilakukan karena untuk menghalangi terjadinya kriminal sama nih gue ketika gue menghadang tujuannya apa sih untuk menghalangi terjadinya kecelakaan ya sesuatu ya itu kecelakaan ya kan kemudian kalaupun emang saat itu terjadi kecelakaan karena gue hadang ya harusnya yang lawan arah lah berpikir bahwa emang lawan oh berarti gini poinnya adalah oh besok-besok gue gak akan lawan arah lagi itu bukannya ah gara-gara lu nih jadi kecelakaan bukannya gara-gara lawan arah lah ada hidah hidayahnya bro itu nah ditayangin tuh yang ngak link di apa itu di media sosial kan itu pake CCTV di up to media tujuannya lebih lebih apa kita lebih wah aware iya ambil positifnya aja maksud gue iya kan ambil positifnya kan maling juga manusia kenapa emang pantas dikepukin ayo coba lu pikir deh kalau kita cari pembenaran tuh gak akan gak habisnya gitu kan gue sih gak butuh support 100% gak tapi minimal yang gak support oke minimal mereka berubah setelah kita berargumen ke ini oh iya benar juga ya gitu kadang-kadang bro ada kayak gue nih gue kadang-kadang gak suka liat seseorang tapi ketika dia kasih ke gue masalah pandangan ya kasih argumen oh iya oh iya gue bisa berubah nih yang gak suka jadi lebih lebih respect gue ke dia gitu dan yang gue bingung gini ya kalau gue liat komen-komennya dia bilang gini ya gue setuju nih dengan adanya edukasi ini tapi gue gak suka dengan cara ini hey iya ada yang komen-komen banyak-banyak cara yang harus gimana sih yang lo maksud jadi kalau lo pelanar bang maafin ya bang udah kita kita pernah buat eksperimen itu lolos semua iya masa harus cium tangan bang maafin gak harus cium tangan sih gak harus cium tangan juga sih bro iya terus harus gimana bang sorry bang itu iya lolos juga bro gak diakuin gak diakuin kita di negara wakanda iya tonongnya bro jangan letak keras bro tingkat stressnya tuh tinggi tinggi iya ya kita lebih kayak wei bang terbalik oh narah besok jangan lewat sini ya iya kalau di ngil lu jangan nanya gue siapa gitu kan gak harus petugas ini gitu aja gue warga banyak yang ini orang sini orang mana lu orang Indonesia warga sini terus kalau dia naik level lagi dengan dia berkendara dengan ngebut ya masa harus gue ngisi gitu kan gak mungkin gitu kan gue ya reflect saat itu gue reflect kalau gak reflect ya lu adalah di video kualifikasi karena pemikiran kayak itu jangan sampai ada yang lolos ada yang sampai bang 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 jangan jangan nah gitu karena pemikiran kita jangan sampai ada yang lolos ya gitu sih bro jadi intinya biarlah netizen yang berkomentar atas video yang mereka tonton itu mengenai warga ini kalian lihat-lihat tuh muka-mukanya dan itulah akunum-akunum yang mengusir kita gitu bubar-bubar-bubar kalian lihat sendiri kan dan kita bikin video gini bukan ngadu ya bukan-bukan maksudnya biar ke-up bawa ini loh iya daerahnya ada daerahnya sini ada daerahnya sini gitu gitu aja balik lagi kita harus konsentruus-konsentruus bro ya kan gitu lah apalagi ya terus ada bilang sempat apa udah koordinasi kita mah udah dari awal coba bahasa koordinasi ya itu koordinasi silaturame bahasanya koordinasi ya kita gak perlu sebutin lah lu kalau gak percaya lu perlu cek aja sendiri kalau lu ngerasa kita ilegal laporin aja itu aja sih itu aja udah dapet izin gak? ya silahkan laporin karena ini kan menurut gue gue gini loh bro ini kan jalan umum ya jalan raya misalnya nih ini di lingkungan kita katakan X ini bukannya punya umum ya ini wilayah gue nih lebih menghargai kali ya iya iya lebih menghargai untuk izin ke radius 100 meter lah gitu ya ya itulah pembagian wilayah bang fungsinya buat kalau ada ada apa-apa tuh kayak lapornya ke wilayah X gitu ya memang udah prosedernya seperti itu ya kita ikutin kita kan di negara dan ada juga kata-kata jadi kayak salah satu pribahasa bro ya kan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung ya kan jadi ya kalau kita misalnya mengedukasi di daerah Jaxel permisi lah permisi ke radius-radius 1 meter ujung bang kita buat konten disini bang mau nijin kayak Jati Padang sama ya medjid itu kan sama Polres juga sama Polsek juga ya Pak Haji juga mesjid lah dan ada warga yang ikut dan alam nilai bang lu sempet tau gak sih iya betul disitu setelah kita edukasi akhirnya ada rajinya di titik itu karena KBO nya naikpon aku kemarin iya kan kita bersyukur ya maksudnya akhirnya yang lawan arah ini besok-besok anjir tapi bukan karena ada petugas terus jadi gak lawan arah no iya bukan jangan gitu mindsetnya emang lawan arah bahaya ya lu kalau gak lawan arah lawan apa kek lawan yang lebih keras lagi jangan lawan arah itu lah masalah yang di video ini doi kentut lah bahwa ini gua cut nih gak gak harus ada ini harus ada gua baru makan ayam sama telur sekilo mantes gua di yang di video ini ya yang warga ini yang larang-larang ini mereka itu belum dapet yang belum dapet sesuatu yang membuat mereka itu ini loh bro misalnya nih orang itu kan haknya orang kan di jalan yang bener belum ada orang yang langsung nubruk mereka gitu loh nubruk perawan arah iya karena membuat mereka itu kan itu biasa kata mereka karena belum ada nih iya kan gua sih kalau nemuin kayak gitu karena belum ada keluarganya ini jujur ya ini dari hati gua yang paling lem ketika gua lagi edukasi terus ada lawan arah aduh banteng sama motor juga gak gua bantuin bang dan gua pengen warga setempat juga jangan dibantuin biar apa? biar dia tau itu tugas dokter gitu? itu tugas lu dan tugas lu sendiri lu gara-gara lu gara-gara lu tabrakan ya lu bangunnya sendiri iya kan? itu tugas dokter gitu ya? iya tugas dokter jadi tungguin aja jadi nanti gua akan teriak jangan ada yang bantuin diam men udah biarin biar tau gitu lu iya kan? bukan tugas gua ya? kalo main setnya sesempit itu ya? iya iya oke lah wes cukup gitu ya like ku pokoknya dukung terus support terus ya dengan like kalo gak suka di skip aja itu aja sih iya gak bisa ditonton iya gak bisa ditonton mereka itu yang nonton yang gak suka itu penasaran buat apa sih yang terjadi gak bisa ditonton sama kayak lu ya? kalo ada video yang lu gak suka lu gak tonton kan? gak gua tonton iya misalnya nih ada ya video apa ya gua gak suka ya? gua paling satu menit gua buka udah lah skip gak sampe gua maki-maki gua omel-omeling gitu loh bro kita kan SDM tinggi bro amin 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 pasti pasti yaudah bang gua izin jalan-jalan dulu nih oke seminggu ya ya muter-muter ini Jawa kemarin gua keluarnya ya gak apa-apa bang ya gua tinggal ya gak apa-apa siap melaksanakan tugas siap bye-bye dadah sampe ketemu minggu depan ya yaudah